Halo, Narasi Pagi hadir lagi untuk menemani syarapan informasi kamu. Kali ini bersama aku, Satya Adi. Hari ini ada kabar tentang Presiden Jokowi yang menunjuk Gibran menjadi ketua pelaksana ASEAN Paragames. Kemudian update tentang ex-menteri perdagangan Muhammad Lutfi yang diperiksa Kejaksaan Agung. Dari luar negeri, Perancis melarang penggunaan Burkini. Amerika Serikat mulai memvaksinasi COVID-19 pada anak dan komedian Bill Cosby terbukti melakukan pelecehan seksual pada anak. Yuk, kita simak! Selengkapnya. Jelang ASEAN Paragames 2022, susunan panitiannya udah keluar dan yang jadi ketua pelaksananya adalah anak Presiden Jokowi Dodo, Gibran Raka Buming Raka. 17 Juni 2022, Presiden Jokowi Dodo menandatangani Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2022 tentang penyelenggaraan ASEAN Paragames 11 tahun 2022. Dalam perpres tersebut tertulis bahwa anak Jokowi sekaligus wali kota Surakarta, Gibran Raka Buming Raka menjadi ketua pelaksana Indonesia ASEAN Paragames Organizing Committee atau INASPOC. Selain Gibran, ada juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi yang menjadi Ketua Pengarah dan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali sebagai Ketua Penyelenggara. Setidaknya ada 12 menteri yang tergabung dalam kepengurusan pengarah. ASEAN Paragames 2022 bakal dilaksanakan pada 30 Juli hingga 6 Agustus 2022 di Solo. Menpora Zainuddin Amali pun sudah bertemu dengan Gibran untuk rapat koordinasi ASEAN Paragames 2022. Zainuddin bilang ia ingin Solo bisa dipandang sebagai kota dengan latar belakang kebudayaan kuat yang sukses menyelenggarakan pagelaran olahraga besar. Sebenarnya Gibran sudah menjabat sebagai Ketua INASPOC sejak Januari 2022. Tadinya Vietnam yang seharusnya menjadi Tuan Rumah ASEAN Paragames pada 12 hingga 23 Mei 2022. Namun mereka memutuskan untuk mundur. Solo pun ditetapkan sebagai Tuan Rumah Pengganti pada 14 Januari 2022 lalu. Usai penetapan Solo sebagai Tuan Rumah, Gibran bertemu dengan Ketua Umum Komite Paralimpiade Nasional atau NPC Indonesia beserta jajaran pengurusnya. Hingga akhirnya ia diminta untuk memimpin INASPOC. Setelah lama direncanakan, Gibran mengaku persiapan kegiatan sudah cukup matang. Gibran bilang Panitia sudah menyiapkan beragam keperluan seperti arena, hotel, hingga upacara pembukaan dan penutupan. Tak lupa Gibran ingin menonjolkan budaya kota Solo yang kuat selama rangkaian acara. Ini merupakan kali kedua Solo jadi Tuan Rumah ASEAN Paragames. Sebelumnya dihelat pada tahun 2011. Saat itu, ajang multi-event ini dipimpin bapaknya Gibran, yaitu Presiden Jokowi ketika masih jadi wali kota Surakarta. Sedangkan untuk ASEAN Paragames, Indonesia terakhir kali jadi Tuan Rumah pada 2018 lalu di bawah pimpinan Raja Sabta Oktohari, Ketua Komite Olimpiade Indonesia yang kini. Yowes lah, mau siapapun yang jadi ketua atau panitianya, semoga pagelaran ASEAN Paragames 2022 sukses ya. Semangat Mas Gibran. Kemarin, mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi diperiksa Kejaksana Agung soal kasus minyak goreng. Kira-kira ada update baru nggak nih? Rabu 22 Juni 2022 kemarin, Kejaksana Agung memeriksa ex-menteri perdagangan Muhammad Lutfi sebagai saksi. Pemeriksaan ini terkait kasus pemberian izin ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya termasuk produk minyak goreng. Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat bukti dan melengkapi pemberkasan dalam pemberian fasilitas ekspor tersebut. Lutfi mulai tiba di gedung Gundar Kejagung sekitar pukul 9 lewat 10 pagi waktu Indonesia Barat. Ia baru keluar dari gedung setelah 12 jam lamanya sekitar pukul 9 lewat 14 malam. Lutfi yang kan berbicara banyak soal hasil pemeriksaan kemarin. Ia hanya bilang bahwa dirinya hanya menjalankan kewajibannya sebagai warga negara. Ngomong-ngomong soal Migor, Menteri Perdagangan yang baru Zulkifli Hasan alias Zulhas kelihatannya semangat banget nih. Meski baru menjebat sejak 15 Juni 2022 kemarin, dia sudah tebar janji buat masyarakat. 22 Juni 2022, Zulhas berkunjung ke pasar Klender SS Jakarta Timur. Setelahnya, ia didemo puluhan pedagang dari 75 pasar seluruh DKI Jakarta untuk meminta stabilisasi harga Migor dan pangan lainnya. Zulhas bilang dirinya yakin harga minyak goreng curah akan turun jadi 14 ribu rupiah dalam 2 pekan. Sebelumnya, Pak Zulhas sih bilang masalah Migor bakal diberesin dalam 1 bulan, tapi intinya ia mempercepat targetnya. Zulhas pun janji harga Migor curah akan turun jadi 14 ribu rupiah di 10 ribu titik dalam sebulan ke depan. Untuk menekan harga minyak goreng, Kementerian Perdagangan akan mendistribusikan minyak goreng ke 13.968 titik mitra. Setelahnya, Kemendak juga bakal membuat iklan layanan untuk memberitahu masyarakat titik-titik tersedianya minyak goreng tersebut. Zulhas bahkan memberi nomor telepon hotline untuk laporan soal minyak goreng ini. Warga bisa menelpon ke nomor 1500014 atau mengirim pesan WhatsApp ke 0812-1235-9337. Apapun hasil pemeriksaannya, semoga kasus minyak goreng kemarin bisa segera diusut ya. Dan semoga rencana Pak Zulhas bisa telah sana. Jangan PHP lagi ya. Pengadilan Perancis melarang penggunaan Burkini, pakaian renang bagi perempuan muslim di seluruh kolam renang umum di kota Grenoble. Kok gitu ya? 21 Juni 2022 lalu, pengadilan administratif tertinggi Perancis, Conseil d'Etat, melarang penggunaan Burkini di kolam renang umum. Burkini adalah pakaian renang yang hampir menutupi seluruh tubuh dan biasanya dipakai oleh perempuan muslim untuk bisa berenang dengan menutup aurat. Pihak pengadilan bilang izin memakai Burkini di kolam umum Grenoble justru merusak perlakuan yang sama untuk para penggunanya. Kutusan ini pun didukung berbagai pihak seperti Menteri dalam Negeri Perancis, Gérald Darmanin, yang bilang ini jadi kemenangan bagi sekularisme. Kontroversi ini dimulai saat Dewan Kota Grenoble sudah memberikan izin bagi masyarakat untuk berenang dengan Burkini pada 16 Mei 2022. Para politikus konservatif dan sayap kanan pun protes sebab pemakaian Burkini dianggap melanggar undang-undang Perancis tentang sekularisme dan netralitas layanan publik. Atas pencabutan izin pemakaian Burkini, Dewan Kota pun menyesalkan putusan Conseil d'Etat, padahal mereka hanya ingin menjamin perlakuan setara bagi seluruh warga. Para pendukung Burkini pun ikutan protes. Mereka bilang kalau perempuan kini akan memilih menjauh dari kolam renang, padahal itu merupakan hak bagi mereka untuk bisa menggunakan fasilitas publik. Hingga kini belum ada larangan nasional terkait penggunaan Burkini, tetapi penggunaannya memang dilarang di berbagai kolam renang umum di Perancis. Aturan semacam ini sudah sering diterapkan. Ini disebabkan Perancis yang memang sejatinya menganut prinsip netralitas agama. April 2021, Senat Perancis bahkan pernah mengusulkan larangan perempuan di bawah usia 18 tahun untuk memakai hijab. Bahkan pemerintah Perancis sendiri pernah melarang penggunaan simbol agama lainnya, seperti penutup kepala Yahudi dan salib besar Kristen di beberapa sekolah Perancis 2004 lalu. Pada 2010, pemerintah Perancis juga memperlakukan larangan pemakaian nikop seluruh wajah dan cadar burka di tempat umum. Hadeh, kok malah ngatur-ngatur cara berpakaian ya? Ini jatuhnya diskriminasi bukan sih? Semoga bisa segera kelar ya masalahnya, jangan sampai ada rusuh-rusuh lagi. Mulai pekan ini, Amerika Serikat akan melaksanakan vaksinasi COVID-19 bagi bayi dan balita setelah ada persetujuan dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC. Pemberian vaksin akan dimulai pada 21 Juni 2022 untuk anak-anak yang berusia di bawah lima tahun. Ini membuat Amerika Serikat jadi negara pertama yang mengesahkan vaksinasi COVID-19 untuk balita. Sebelumnya, panel penasihat CDC dengan suara bulat merekomendasikan vaksin jenis Pfizer, BioNTech bagi anak berusia 6 bulan hingga 4 tahun, serta vaksin Moderna bagi anak berusia 6 bulan hingga 5 tahun. Wacana ini awalnya dimulai gedung putih pada awal Juni 2022 kemarin. Pemerintah Amerika Serikat pun mendorong FDA dan CDC untuk terus mengevaluasi vaksinasi Pfizer dan Moderna bagi balita. Presiden Amerika Serikat Joe Biden bahkan sempat memesan jutaan vaksin khusus untuk anak-anak berusia 5 tahun ke bawah. Akhirnya, CDC memutuskan memperbolehkan vaksin untuk balita. Ini setelah putusan FDA atau Food and Drug Administration yang mengizinkan pemberian vaksin Moderna dan Pfizer bagi anak-anak. Kebijakan ini memastikan bahwa anak berusia 6 bulan hingga 5 tahun menjadi kelompok umur terakhir di Amerika Serikat yang mendapatkan akses ke vaksinasi COVID-19. Setidaknya ada 18 juta anak di Amerika Serikat yang memenuhi syarat dan dapat divaksin. Ini jadi angin segar buat para anak. Berdasarkan laporan Akademi Pediatri Amerika dan Asosiasi Rumah Sakit Anak Amerika Serikat, lebih dari 13,5 juta anak di tes positif COVID-19. Walaupun kejalanannya tak terlalu parah pada anak, CDC mencatat bahwa COVID-19 jadi penyebab utama kematian kelima bagi anak usia 1 hingga 4 tahun pada periode waktu 1 Maret 2020 hingga 30 April 2022. Wah, jadi seneng nih dengernya. Walaupun udah banyak orang yang dapet vaksin COVID-19, kita harus tetap jaga kesehatan ya, soalnya kasus COVID-19 lagi naik juga nih. Komedian dan aktor Amerika Serikat, Bill Cosby, dinyatakan bersalah atas kasus pelecehan seksual yang dilakukannya beberapa puluh tahun lalu. Cosby dinyatakan bersalah atas kasus pelecehan anak berusia 16 tahun yang terjadi di Playboy Mansion pada 1975. Ia pun difonis membayar uang kompensasi sebesar 500 ribu dolar Amerika Serikat atau sekitar 7,4 miliar rupiah. Juri menemukan bahwa Cosby berniat menyebabkan kontak fisik yang berbahaya dan menyinggung korbannya. Mereka juga menyimpulkan bahwa setiap orang normal tanpa ragu-ragu akan terganggu, jengkel, tersinggung, atau terluka oleh perilaku Cosby. Menanggapi fonis ini, korban Bill, Judy Huth, yang kini berusia 64 tahun, menyatakan kegembiraannya. Ia mengatakan begitu banyak air mata yang tumpah bertahun-tahun ini karena pelecehan tersebut. Sementara itu pengacara Huth, Gloria Alred, mengungkapkan bahwa perubahan untuk kasus macam ini terjadi selangkah demi selangkah. Ia bilang kliennya memenangkan perubahan nyata karena berhasil melawan Bill Cosby selangkah demi selangkah selama lebih dari 7,5 tahun. Sedangkan juru bicara Cosby, Andrew Wyatt, bersikukuh bahwa atasannya itu tak melakukan pelecehan yang dituduhkan. Ia mengatakan Judy Huth mengarang tuduhan palsu itu demi memaksa Cosby membiayai misi rasis mereka melawan warga kulit hitam yang sukses. Judy Huth pertama kali mengugat Bill Cosby pada 2014 lalu, saat banyak wanita juga berani speak up dan menuduh Bill Cosby melakukan pelecehan di masa lalu. Setidaknya ada sekitar 60 perempuan yang melaporkan Cosby atas kasus serangan seksual. Pada 2018, Cosby dinyatakan bersalah atas perkara serangan seksual terhadap Andrea Konstan pada 2004 dan dihukum menjara 3-10 tahun. Namun putusan itu akhirnya dibatalkan pada Juni 2021. Ini dikarenakan adanya pelanggaran hak proses hukum dalam kasus Cosby. Meskipun udah terjadi lama, puluhan tahun lalu, korbannya pasti masih akan trauma. Yuk kita ciptakan ruang aman dan berani speak up kalau ada kasus semacam ini. Itu tadi syarapan informasi kamu hari ini. Narasi pagi akan hadir lagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Nacwa. Sehat selalu ya kawan, sampai jumpa! Sub indo by broth3rmax